Pengendara roda 2 di Jalan Alternatif Patikudus terpaksa menggunakan jasa ojek gerobak karena adanya banjir. Pengendara khawatir motor mereka mogok jika menerabas banjir yang masih merendam sekitar 50 cm. Hampir satu bulan ini banjir merendam Jalan Alternatif Patikudus sepanjang 1 km di Desa Kasian Sukolilo. Kondisi banjir yang mulai surut ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4. Namun begitu untuk kendaraan roda 2 warga terpaksa menggunakan jasa ojek gerobak. Mereka khawatir motor mereka merogok karena di jumlah titik ketinggian air masih mencapai 50 cm. Ojek gerobak membantu penghasilan warga yang selama ini tak bisa mendapat penghasilan akibat adanya banjir. Dari Kudus mau kemana Bu mau pulang di Kayen. Tidak berani tadi? Tidak berani. Terus naik ojek. Naik ojek ngempak. Angkut buling. Angkut apa gimana? Gerobak. Oh ini Bu kira-kira. Kira-kira ada? Kira-kira ada? Kira-kira ada. Satu kilo iya. Satu kilo. Kadang 20, kadang 25. Kemarin Pak ya sampai sana itu 30. 30 sampai sana. Ini kan juga surut. Surut. Kemarin kan sampai sana itu 30 sekarang. 30 ini. Ya enggak. Bisa misi sedikit sih. Sekitar jarak berapa kilo Pak? Satu kilo. Satu kilo masih. Satu kilo.